Jakwiradar Sekolah Dasar Negeri Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal memang patut diacungi jempol. Setelah berhasil menorehkan prestasi menjadi sekolah Adi Wiyata di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kini sekolah tersebut tengah beranjak untuk menuju ke tingkat nasional. Guna mensukseskan, cita-cita itu, keluarga besar di sekolah tersebut kompak. Mulai dari kepala sekolah, komite, guru, siswa-siswi hingga orang tua-siswa turut berpartisipasi untuk meraih predikat sekolah Adi Wiyata. Kali ini, para peserta didik memamerkan hasil karya inovasi dan kreasinya di halaman sekolah. Hasil karyanya itu berasal dari bahan bekas yang disulap menjadi barang yang istimewa. Ada yang berupa pot bunga, hiasan dinding, miniatur rumah hingga barang istimewa lainnya. Tak hanya itu, SD Negeri Gumayung I ini juga dikelilingi dengan taman dan tanaman bunga serta apotek hidup. Penataannya sangat rapi sehingga peserta didik tampak nyaman dan senang saat bermain di taman tersebut. Di lingkungan sekolah ini memang tampak bersih karena sekolah ini memiliki bank sampah dan tempat pengomposan, sehingga nyaris tidak ada sampah plastik yang tercecer di halaman sekolah. Kepala SD Negeri Gumayung I Sri Murni saat ditemui di sekolah mengatakan, untuk menjadi sekolah Adi Wiyata semata-mata tidak hanya menanam pohon, tetapi juga diawali dari pembibitan yang dilakukan keluarga sekolah hingga pemeliharaan serta padan raya. Harapannya Ibu apa, Bu? Harapan saya, saya selama di sini memegang SD Negeri Gumayung I berserta rekan-rekan guru di SD Negeri Gumayung I. Kedepan menata sekolah menjadi sekolah Adi Wiyata, ini mau menuju Adi Wiyata Nasional. Semoga cita-cita SD Negeri Gumayung I meningkatkan prestasi siswa-siswa SD Negeri Gumayung I bisa tercapai di masa yang akan datang. Sejauh ini sudah mencapai Adi Wiyata Tingkat Aplopun. Ini baru Adi Wiyata Tingkat Provinsi, nah ini nanti maju ke Nasional untuk tahun ini tahun 2024. Termasuk juga menanam pohon di lingkungan masyarakat yang berada di kawasan sekolah, para peserta didik juga acap kali ikut kerja bakti di masyarakat. Dia mengatakan, pameran inovasi yang diikuti oleh seluruh siswanya itu merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 230 anak, sedangkan jumlah guru 14 orang termasuk penjaga sekolah. Yeri Noveli, Radar Tegal TV